Turkmenistan menjadi unggulan pertama di Grup K, babak kualifikasi Piala Asia U23 di Solo, Jawa Tengah. Karakun Waryos tak mau jumawa dan mewaspadai kekuatan Indonesia yang memiliki pemain dari klub Eropa. Turkmenistan akan menghadapi Taiwan dalam laga pembuka Grup K, kualifikasi Piala Asia U23 di Solo, Jawa Tengah. Karakun Waryos tentu ingin mencatat kemenangan, mengingat mereka merupakan unggulan pertama di grup ini. Apalagi di edisi Piala Asia U23 sebelumnya, mereka berhasil melaju hingga babak perempat final. Pelatih Ahmed Agamiradov bertumpu pada Rosul Keriu, Teo Keriu, Arzugli Saparugleyu, Yalas Toyjenov, Arselana Mayrat Amnov, hingga Melis Dinyu. Mereka merupakan pemain yang sudah menembus tim senior. Namun, dilepas, sedangkan pada saat yang hampir sama, Turkmenistan senior akan menghadapi Indonesia dalam FIFA Match Day. Pengalaman masuk perempat final akan membantu Turkmenistan meraih hasil yang maksimal. Piala Asia U23, Jawa Tengah. 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 Tukmenistan akan bermain habis-habisan untuk memastikan kelolosan keputaran final Piala Asia U23. Tentu syaratnya harus bisa mengatasi Taiwan dan tuan rumah Indonesia. Widi Dugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Tengah, Tengah. Tengah, Tengah. Terima kasih.